Sejak mempublikasikan hubungannya, Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar semakin berani tampil berdua di depan publik. Nggak hanya di Nerbareng, keduanya baru-baru ini hadir menemani Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua pada Sabtu 11 November di RSA Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Momen keduanya temani Aurel Hermansyah di rumah sakit pun sukses mencuri perhatian-hatian. Pasalnya, Tarik dan Aliyah terlihat semakin lengket. Bahkan, mereka tak ragu saling berpegangan tangan hingga kepergok saling berciuman. Namun, keduanya memilih bungkam tak memberikan penjelasan terkait kabar yang ramai dibicarakan. Berikut brilio menerangkum dari berbagai sumber, momen kemesraan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar tunggu Oral melahirkan. Sejak go publik, Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar tak ragu perlihatkan momen kebersamaan berdua. Baru-baru ini, keduanya terlihat hadir bersama menemani Aurel Hermansyah lahiran anak kedua. Tampak, Aliyah dan Tarik memberikan dukungan untuk Aurel yang akan menjalani operasi sesar. Gak cuma perlihatkan potret mesra, terdengar pula panggilan sayang yang dilontarkan Aliyah kepada Tarik. Sama-sama menyukai anak kecil, pasangan ini tampak kompak memanggil Amena, anak pertama Aurel dan Atta Halilintar yang turut menunggu sang ibunda lahiran. Terlihat, keduanya begitu gemas bermain dengan Amena. Momen Aliyah dan Tarik bermain dengan anak pertama Atta pun bikin baper. Setelah sebelumnya, keduanya bikin netizen baper gara-gara seribu mawar. Iya, Tarik memberikan sebuah buket bunga raksasa pada Aliyah. Saat bermain dengan Amena, Tarik dan putri sulung Reza Artamevia ini pun tak sungkan kembali perlihatkan momen mesra. Tarik bahkan tak canggung tempelkan kepalanya ke Aliyah Masarik. Momen mesra keduanya pun ramai diperbincangkan. Kemesraan Aliyah dan Tarik terekam kamera saat keduanya mengobrol dan bercanda di balik tirai jendela rumah sakit. Ramai diduga, keduanya sempat berciuman juga. Setelah bermesraan dengan Aliyah, Torik sempat menyapa orang yang merekam aksi mereka. Namun, keduanya memilih bungkam tak memberikan penjelasan terkait kabar yang ramai dibicarakan. Terima kasih telah menonton!